Jangan lupa subscribe channel Youtube JTB Madura dan nyalakan loncengnya. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Satgas Kelurahan Melajah mulai menyasar warga di tiap RTRW yang belum divaksin. Setiap RTRW mendata dan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, sekaligus memfasilitasi warga yang mau divaksin agar kekebalan kelompok di Kelurahan Melajah segera terbentuk. Rendahnya capaian vaksinasi dan lengahnya masyarakat terhadap ancaman COVID-19 membuat Satgas COVID-19 terus melakukan berbagai upaya agar capaian vaksinasi mencapai 70% dari jumlah penduduk yang ada di Bangkalan dengan tujuan dapat membentuk kekebalan secara kelompok dalam masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan Satgas Kelurahan Melajah Bangkalan dengan menggandeng RTRW yang ada di wilayahnya untuk mendata warganya yang belum divaksin sekaligus memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi bagi warganya. Langkah ini dirasakan sangat penting untuk memapping persebaran vaksinasi di Melajah. Dengan upaya ini capaian vaksinasi di Kelurahan Melajah dalam beberapa minggu terakhir, presentasa peningkatan jumlah warga yang divaksin menunjukkan tren yang positif dibandingkan minggu sebelumnya. Berdasarkan data, jumlah warga Melajah sampai saat ini yang sudah divaksin mencapai 80% lebih. Sampai saat ini data yang masuk di Pukismas Bangkalan untuk Alhamdulillah untuk Kelurahan Melajah mencapai 80%. Pak Ulura, untuk RT sendiri di Kelurahan Melajah ada berapa ini Pak? RT 41, RW 9. Tapi ini juga banyak kan ketua RT juga ikut vaksinnya? Alhamdulillah, walaupun RT itu sudah vaksin di mana-mana, namun tetap ikut ambil jalannya hadir, mengikuti atau menyaksikan gimana jalannya vaksinasi di Kelurahan Melajah. Tingginya capaian vaksinasi di Kelurahan Melajah selain didukung faktor karena sebagian besar warganya berprofesi sebagai ASN, juga didominasi banyaknya perumahan di Melajah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai karyawan perusahaan yang mana vaksinasi merupakan salah satu keharusan.